Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info ya, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Fena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Ada yang tahu infonya? Belum ada info sih, Bang. Belum ada info, Bang. Belum ada info ya? Oke, masih dibikin draftnya, Bang. Masih dibikin draftnya? Hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Fena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi, rekan saya, Bang Imam, sudah melakukan pendaftaran ya. dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry, Irawan, dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Fena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya, Mas Ferry sudah bikin kuasa. Ini buat kasus perceraian. Ini surat kuasa Surat kuasa jadi Mas Ferry Memberikan kuasa kepada saya Untuk mengajukan bugatan Bugatan Peceraian terhadap Perbugat Mbak Fena Mbak Fena Melita Iya betul Selamat malam kepada teman-teman media Jadi Pertanggal 7 Februari 2023 Berdasarkan surat kuasa Yang telah ditanda tangani oleh Mas Ferry Tanggal 30 Januari 2023 dalam hal Untuk membuat dan mengajukan Permohonan cerai talak Terhadap Mbak Fena Melinda Selaku termohon Atau terbugat Jadi Pertanggal 7 Februari 2023 Kami tim kuasa hukum Telah mengajukan Dan mendaftarkan Permohonan cerai talak Atau bugatan Ke pengadilan agama Jakarta Selatan Melalui IKOR IKOR Di sini Mas Ferry Irawan Sebagai pengugat Atau pemohon Dalam permohonan cerai talak tersebut Saya Diabarkan adalah Secara garis besarnya Bahwa permohonan itu Termohon Mbak Fena Melinda Yang kami juga Dan kami telah Masukan di dalam permohonan cerai talak Menjatuhkan Harkat dan martabat Mas Ferry Irawan Selaku Pemohon Atau suami Dari Mbak Fena Melinda Yang nantinya Kami akan buktikan Dalam agenda Pembuktian Di dalam persidangan Bahwa Apa yang telah Diungkapkan Oleh Mbak Fena Melinda Maupun dari kuasa hukumnya Adalah Itu Rangkaian Untuk menggiring opini Jadi nanti akan kami buka semua di agenda Pembuktian Bahwa Mas Ferry Irawan Telah menjalankan Dia sebagai suami Telah bertanggung jawab Selama dia Berumah tangga Dengan Mbak Fena Melinda Secara itu Secara garis besarnya Nah jadi Teman-teman udah paham ya Masyarakat juga sudah paham ya Makanya Gunakan itu Jasa apokat yang masih junior Masih muda kesin Ya Gak pakai ngomong Mau masukin gugatan Kita sudah masukin gugatan Per hari ini Ya tanggal 7 kemarin ya Hari ini Ya hari ini Ya Jadi Sekarang Kita sama-sama Bisa menunggu ya Karena saya juga Udah gak sabar nih Sama tim Untuk Membuktikan Fakta-fakta yang ada Ya Membantah Tuduhan-tuduhan Yang kecil Ya Seorang suami dibilang Gak ngasih nafkah KDRT dan lain-lain Nanti kita bisa Buktikan di Pada saat persidangan Persidangan Kasus cerainya ini Jadi Pertimbangannya sudah pasti ya Dengan Tidak henti-hentinya Saya katakan Tidak henti-hentinya Pihak sana Maupun melalui kuasa hukumnya Yang senior Yang hebat itu Terus-terusan kan Dari awal Masalah KDRT-nya Lalu masalah ranjang Dibicarakan Gak ada kaitannya Lalu bicara Masalah nafkah Yang dibilang Pokondo Tidak memberikan nafkah Nanti kita buktikan Di pengadilan Ya Lalu yang terakhir Dibilang katanya Klien saya Mas Ferry itu Mengancam Akan menyebarkan Foto atau video Yang tidak pantas Atau senonoh Apabila tidak mau Diajak Berhubungan Suami istri Nah Ini yang terakhir Saya sudah bilang Kalau memang itu Bentuknya pengacaman Dan ada buktinya Laporkan saja Begitu loh Jadi jangan Membangun opini-opini Ya Melemparkan statement-statement Menggiring opini publik Untuk menjatuhkan Ya Mas Ferry Yang dimana Mas Ferry ini Belum menjalani Tahapan proses hukum Belum Diketok palu Sebagai Terpidana Orang yang bersalah Jadi Setop Saya himbah untuk setop Fokus saja Udah Gak usah ada lagi Preskon-preskon Gak usah jawab Preskon kita Kita ketemu aja Di pengadilan Gitu loh Jadi gak usah Bangun-bangun opini Publik terus lah Masyarakat juga Lama-lama bisa lihat Gitu Jadi sudah mantap Ya Mas Ferry Keluarga besar pun Sekat ini sudah mantap Ya Tuh Masyarakat juga tahu kok Yang menutup pintu Memutus silaturahmi Bukan pihak kita Bukan kita Kita dari awal Terus berusaha Saya pun jadi pengacara Demi Allah Demi Tuhan Silahkan ditanyakan Sama pihak keluarga Ada gak saya ngomporin Ngomporin Untuk supaya berpisah Untuk supaya bagaimana Gak ada Atau untuk supaya Udah Keluarga punya Punya rahasia apa Rahasia apa Tentang Yang negatif Yang negatif-negatif Membuat Keluarin Keluarin Gak ada Justru saya kepengen Mereka masih suami istri Bisa duduk sama-sama Tanpa ada puasa hukum Atau bisa juga Didampingi oleh Kedua Kedua Pihak Keluarga besar Untuk Ayo Mau bagaimana ini Mau lanjut hukum Ayo Mau baik Ayo Kan misalnya Atau mau pisah cerai Ayo Tapi gak ada tuh Kompor-kompor Kangan kiri-kangan kiri Yang sepak Kompor-kompor Akhirnya Yang katanya Apa Orang sudah mau bercerai Tidak perlu berkomunikasi Itu dasarnya apa Undang-undangnya Nomor berapa Wah di pengadilan saja Besok nanti kita sama-sama lihat yuk Di pengadilan Agama Jakarta Selatan Maupun di pengadilan negeri Ketika Pasangan Ya Suami istri Ingin Bercerai Nomor satu Diutamakan apa Komunikasi Dengan cara apa Agenda pertama adalah Mediasi Di mediasi itu kan apa Berkomunikasi Gitu loh Bang Bang Untuk penegasan lain Bang Kembali mengulang Berarti dalam kekuatan tersebut Alasan mencerai Bang Dari itu Karena Dijatukan baktabatnya Oleh Oleh Penang Anda Untuk Apa Ya Jadi di dalam Permohonan Cerai talaknya itu Yang tadi saya katakan adalah Termohon Atau Mbak Fena Melinda Menjatuhkan Harkat Martabat Mas Ferry Irawan Selaku suami Yang dimana Pada kenyataannya adalah Faktanya Mas Ferry telah Menjalankan Tanggung jawabnya Sebagai suami Jadi Mas Ferry telah Menjalankan Tanggung jawabnya Sebagai suami Nanti kita akan Buktikan dalam Agenda Pembuktian Tetapi Yang ada Yang ada Dan kita dengar sekarang Adalah digiring Opini Seakan-akan Mas Ferry Tidak menjalankan Sebagai suami Mas Ferry adalah Cuma numpang hidup doang Dengan kata-kata Yang tidak enak Dan seharusnya Sebenarnya Kenapa Kasus perceraian itu Benar-benar Rahasia Karena ini Masalah rumah tangga loh Jangan sampai Harkat martabat Suami ini Dijatuhkan Atau juga sebaliknya Atau juga sebaliknya Loh ini malah dibuka Semuanya Nanti kita akan Buktikan Di dalam agenda Pembuktian Itu tuntutannya Cerai talak Tuntutannya Ya yang pasti Klien saya Gak matre ya Gak mau kondo Gak ada tuh Mau ribut-ribut Masalah harta Itu sudah pasti Ada cerai talak aja ya Hanya cerai talak Iya gak ada Nunggu-nunggu Harta Gondok ini Maksudnya Sudah ada tanggal persidangan Bang Kan sudah masuk Ke PA Jaksan Sudah ada Tanggal sidang Atau gimana Untuk Tanggal sidang Memang belum ada Karena baru didaktarkan Per 7 Februari 2023 Jadi nanti Kami Dari kuasa hukum Dari Mas Peri Sebagai pengohon Atau penggugat Menunggu relas panggilan Dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Ya kan bisa ya Sekarang kemarin juga Covid kan kita bisa online Ya jadi tidak Menentuk kemungkinan juga Nanti persidangannya Ya kita harus Max Fair Jadi terkait agenda mediasi Ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan Lagi ditahan Apa bisa mediasi Nanti gini Ada di dalam Agenda mediasi Maupun di dalam Membacakan Ikrar talak Itu ada yang namanya Surat kuasa istimewa Akhirnya surat kuasa istimewa itu Diberikan kepada kuasa hukum Maupun kepada keluarga Apabila memang Satu Memohon Sedang Melakukan study ya Di luar negeri Yang tidak bisa Untuk pulang lagi Terus yang kedua Yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry Sedang menjalani Masa penyidikan ya Jadi nanti Tidak menutup kemungkinan Bahwa ada surat kuasa istimewa Untuk melakukan mediasi Maupun membacakan Ikrar talak Di hadapan Bantus Hakim Jadi tidak ada halangan ya Bagaimana jarak Surabaya Jakarta Kalau itu tidak ada halangan Masih banyak Masih banyak caranya kok Masih banyak opsi Yang akan dilakukan Masih ada surat kuasa istimewa Apakah nanti kita melakukan Permohonan kepada Pihak penyidik Polda Jatim ya Polda Jatim Untuk menghadirkan Mas Ferry Dalam agenda mediasi Karena artinya Ini kan diminta oleh pengadilan Kalau saya mungkin berbeda ya Sama pengacara yang lain Ada hal-hal yang Mungkin buat saya juga prinsip Yang saat ini juga belum Bisa saya buka Jadi Saya mau pastikan Saya tidak mau banyak bacot Tapi banyak bekerja Banyak bukti Ya ini buktinya Kan gak mungkin Saya jalan Atas nama Mas Ferry Kalau Mas Ferry Tidak berkandang Sudah gak mungkin Jadi adanya hari ini Adanya surat kuasa Dan adanya Bukti Pendaftaran bugatan Itu Sudah menandakan Bahwa Mas Ferry Dan keluarga besar Sudah Mengambil satu sikap Atau keputusan Yang Harus Kami jalankan Ya kan dari tanggal 30 Kan sudah teratang kuasa Artinya sudah mantap Hari ini pun juga Tadi saya video call Sama Mami ya Ibundanya Mas Ferry Mami tetap nangis terus juga Tapi juga dia bilang Ya sudah Mas Una Kalau memang Jalannya harus seperti ini Ya sudah Bismillah Ini Ini kan saya tadi udah bilang Ya Hanya Cerai talak Gak ada tuh Istilahnya Wah mau merebutin harta Ini itu gak ada Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong Itu fitnah Hati-hati ntar kita laporin Bilang Ferry mau kondo Ya rakus harta gini-gini Gak ada Itu gak bener Ini kita bisa Bisa pastikan Di Gugatan Hari ini gak ada ya Gak ada bicara Mengenai harta Kalau dari keluarga besar sendiri Sudah gak tau Oh sudah Sudah Dari mulai ibu Kakak Dan sampai adiknya Paling-paling kecil Sudah Tanggapan mereka Sudah Ya tanggapan mereka Memang sudah harus Jalannya seperti ini Karena mereka Beritikat baik Punya niat baik Untuk berkomunikasi Tapi tidak Diterima Ingin bersilaturahmi Tapi tidak ada Tanggapan atau respon yang baik Jadi sudah mantap Talak tiga emang ya berarti ya? Talak tiga emang? Gak tau pak emang Kalau di pengadilan agama itu Nanti tidak ada langsung talak tiga Jadi Disitu kita minta Satu Mas Ferry Nanti Membacakan Talak satu Kalau satu Talak satu pak Injubro Terhadap Fenomen indah Jadi bukan talak tiga Kalau perjanjian peran hingga Apakah kita dibangun Sudah Pasti 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 itu akan kita bahas Karena mungkin Mungkin itu Berkaitan ya Berkaitan dengan Dengan Ya keterbukaan Kita harus buka-bukaan kan Kan pihak sana Maunya buka-bukaan Ya Ini sudah saatnya Nanti kita juga buka-bukaan Seperti saya bilang Dari press conference awal Bahwa saya pun Sudah pribadi Mengantongi putih Ya Yang dimana Mas Ferry itu Memberikan nafkah loh Jumlahnya juga Bukan kecil Gak tau Mungkin kalau buat Pengacara senior Puluhan juta itu kecil Tapi mungkin Buat seorang suami Ya Yang bertanggung jawab Uang belasan Atau puluhan juta Itu sangat-sangat Menggambarkan bentuk Tanggung jawab Dan kasih sayangnya Jadi gini Memang ada sedikit kendala Ya Berkait karena Klien kami Sedang dalam rutan Artinya Alat-alat bukti Apa Dan lain sebagainya Itu tidak mudah Kami Kami dapatkan Sehingga Kami juga berharap Pihaknya Mbak Fena Menyajikan Semua alat bukti Ya Tidak hanya Yang menguntungkan Pihaknya Tapi yang kami Himbau Adalah supaya Ini yang Sebenarnya Seperti ini Gitu Tanpa ada yang Disembunyikan Tanpa ada yang Istilahnya Hanya untuk Kepentingan-kepentingan Ribadi Jadi kita minta Karena ini sudah Terlanjur dari awal Disorot oleh media Oleh publik Juga diikuti Maka Saya juga berharap Semua segala sesuatunya Transparan Jangan ada yang ditutupi Untuk Wah ini kepentingan saya Kepentingan apa Itu saja Harapan dari saya Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih